Sama seperti mau memilih makan apa ya, nanti malam. Iya gak sih? Taper ya pak ya, sudah kayak gini ya? Taper banget, kita punya dapur stebi yang akan mengajak kita bagaimana membagikan tips dan trik memasak udang dengan terasi merah. Nah bisa kebayang gak tuh? Kebayang banget sih. Udang dengan terasi merah. Kita lihat aja seperti apa masakannya ini dia untuk anda. Silahkan susu stebi. Halo Pemirsa Insert, what's up? Welcome back to Dapur Stebi bersama gue Sher Stebi Rafael. Halo-halo Pemirsa Insert, jumpa lagi bersama Dapur Stebi. Buat kalian yang lagi rindu sama masakan sederhana rumah, menu kali ini spesial Chef Stebi bawakan untuk Pemirsa Insert. Sering dijadikan menu utama di rumah, hari ini kita bakal masak terasi merah. Gimana? Udah ngiler belum Pemirsa Insert? Kebayang sama menu satu ini. Nah hari ini gue punya resep, ini bukan khas dari mana-mana. Karena bisa dibilang sih, ini khas dari rumah gue. Yes, karena kita akan masak. Ini menu favorit gue juga dan ini simple banget. Yaitu udang masak terasi merah. Let's go. Cookie. Ada udang dengan ukuran sedang, Chef Stebi beri tips dan trik gimana cara bersihin udang tanpa harus ribet atau terlukan Pemirsa Insert. Oke, first. Kita tadi belanja di pasar, disini dapet udang pancet yang ukurannya sedang-sedang seperti ini ya. Nah, habis itu digunting aja punggungnya. Kulitnya tetap masih ada, begini seperti ini dan bisa dibersihkan dalamnya. Oke, kita bersihkan dalam dulu. Gak lupa buat bumbu garam sama lada hitam, biar amisnya hilang dan lebih kurih. Kalau udah kayak gini, kalian pasti udah nebak. It's time to menggoreng bahan utamanya ini. Setelah 3-4 menit, kita bisa angkat udangnya. Karena nanti pun kita akan tumis lagi bersama dengan beberapa bahannya. Akan kita potong-potong ya. Nah, setiap ini bisa juga dikreasikan dengan protein lain. Kayak misalnya kalian cuma mau bikin telur orang arik, juga bisa campur sama bumbu yang satu ini nih. Akan kita buat sekarang. Wah, wah, ternyata udang tadi adalah bahan sampingan loh. Biar gak monoton dan kelihatan berbeda sama masakan terasi merah lainnya di luar sana. Steu Stebi, usung ide yang terinspirasi dari sang istri. Ada kreasi tambahan nih dari toppingnya, yakni udang. Nah, kalau pemirsa insert mau kreasiin pakai isian apa nih si terasi merahnya. Sebelum mikirin isian, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Lebih tepatnya langkah utama dari pembuatan menu kita kali ini. Kita siapin dulu segala macam percabayan duniawinya. Meski hanya sekedar terasi, banyak fakta dan tips yang bisa pemirsa insert ambil dari episode kali ini. Buat yang biasa masak terasi merah, pasti tahu nih kalau merahnya bukan dari pewarna buatan. Melainkan merah alami dari warna caba yang sudah difermentasi, sedikit kering. Tak lupa untuk memotong semua bahan percabayan dan juga bawang-bawangan. Di sini ada cabai merah dan rawit. Buat tekanan pedas bisa diukur sesuai kekuatan makan pedas kita ya. Ada juga bawang putih dan bawang merah yang harus kita iris tipis-tipis. Tak lupa dengan daun bawang yang akan kita ambil hijaunya aja. Setelah masalah peririsan bawang dan cabai, mari tambahkan 3 sendok makan ya. Sama tentu aja, kita masukin nih bawang merah dan bawang putih yang sudah kita gariskan dulu. Oh, seng sampai wangi, baru kita masukin cabainya pemirsa insert. Sudah tercampur semua, gak lupa kita tumis bahan-bahan tadi. Jadi, make sure semua bagian dari bahan-bahan yang kita masukin tadi itu terkena minyak panas. That's why kita harus tusk seperti ini. Oke, lalu saat dia sebelum burn atau sebelum dia, apa namanya, layu, kita bisa tambahkan dengan terasi merahnya. Terasi merahnya ini sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 sendok makan. Banyak, banyak. Oke, langsung ya. Masukkan udar. Oke, kita nambah sedikit kaldu. Kalau udah kayak gini, so pasti tinggal nambah dikit sana-sini juga diperlukan. Ingat loh, ini baru sambal. Kalau ada isian seperti udang yang kita masak di awal tadi, bisa dimasukin di akhir ya. Tampilan oke, wangi oke. Oke, rasa apalagi. Kalau gini alamat nasi anget bisa lutis dalam satu kedipan mata. Untuk garnish tentu kalian bisa kreasikan dengan tambahan lain. Gak harus memakai tomat seperti Chef Stebi ya. Siap menyantap? Satu resep untuk satu hari pemirsa insert. Sampai jumpa di menu olahan menarik lainnya bareng Chef Stebi. Oke, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan resepnya, kalian bisa follow aja akun Instagram kita di dapur.stebi. Karena kita juga share retes di sana. Dan pastikan kalian nonton ya. Setiap hari selesai dan rabu, dapur Stebi only on insert today. Yay! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax